hai 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 teman-teman semua assalamualaikum nama gua Raffi Ndawijaya kali ini gua akan mereview figur dari anime Naruto disini ada tiga figur tapi karakternya ada dua yaitu Itachi dan Kisame teman-teman nah disini gua ada dua Itachi kita mulai dari Itachi yang ini dulu mic mukanya teman-teman bisa lihat yujan tapi lambang konoha nya nggak ada ya kan cuman coretannya aja dan ini dia lagi kayak slow aja dia soalnya sama kayak si Sasuke kalem-kalem gitu ya kalungnya ya kan gokil Akatsuki men jubahnya kerutan-kerutannya juga ada ya kan gooks kakinya teman-teman dan ini plat stand-nya sama semua lambang konoha dan belakangnya itu made in China dan ada angka-angka nggak jelas ya teman-teman angka-angkanya itu ada yang sama ada yang berbeda-beda Itachi yang kedua dan ini ada lambang konoha nya tapi nggak ada coretan ya teman-teman matanya merah tapi yoi sharingan gokil kancing-kancingnya ada dan ini dia lagi pegang gunai yoi kerutan-kerutan ya gelombang-gelombang jubahnya ada ya kan kayak kena angin gitu yoi dan ini dia tipe yang ada gantungan kunci ya teman-teman plat stand-nya sama itu tuh kos kakinya ya kan tuh keriputan celana itu gokil ada gitu loh selanjutnya kisah me teman-teman dan ini ada nih dia lambang ininya ya kan desanya sama coretannya ini keren sih kisah me tuh teman-teman lihat aja jubahnya kokil dan ini dia bisa berdiri tanpa stand karena posisinya ya seperti ini ini ada hole juga untuk plat stand-nya cuman gua nggak pakai karena dia memang sudah bisa berdiri tanpa plat stand-nya gitu dan ini teman-teman lihat bagian belakangnya pedangnya yoi gantung Hai ini paling keren sih kalau kata gua Hai Cuman ini ada agak bengkok aja karena dari karet ya kan Hai gokil dia lagi mau ngeluarin pedangnya Oke teman-teman figurnya seperti ini kurang lebih yang mau beli bisa cek di toko online ketik aja figur Naruto nanti juga pada keluar harganya itu satu set isinya empat sekitaran 60.000 sampai 80.000 gitu Oke teman-teman makasih udah nonton subscribe bye